Intro Wartawan BenuaTV.com, Teras7.com, Redaksi8.com, dan Headline9.com hari ini mengunjungi sekaligus memberikan bantuan sembako kepada seorang warga miskin bernama Darman Syah yang tinggal di Desa Akarbaru, Kecamatan Marta Pura Timur, Kabupaten Banjar, Jumat sore. Menurut produser BanuaTV.com, Roni Latar, bantuan ini diberikan lantaran keprihatinan kawan-kawan insan pers saat melihat pemberitaan yang marak beredar di sosial media serta hasil pelikutan langsung beberapa hari yang lalu terkait kondisi rumah dan ekonomi pria yang akrab bisa pakai indang ini sangatlah membutuhkan bantuan Sengaja untuk memberikan ya sebagai wujud perhatian kita kepada salah seorang warga yang memang sangat membutuhkan uluran tangan dari kita semua dan ini juga kita dapetin bermaksimnya dari rekan-rekan kita juga di lapangan yang telah men-share belitanya ya begitu luas sehingga ya sedikit banyak kita tergugah juga untuk memberikan perhatian walaupun tidak seberapa jumlahnya Jujur saja setelah melihat keadaannya sampai ke dalam rumahnya, dinding dan sebagainya yang boleh dikatakan rumah ini tergolong tidak layak uni ya Saya sangat prihatin melihat kondisi beliau dengan keadaan seperti ini dan kita disini pun menunggu beliau pulang setelah beraktifitas ya di Pasar Martapura lah Barusan sore hari ini kita bertemu, Alhamdulillah kita diberi kesempatan bertemu dengan beliau Mudah-mudahan kita kesini bisa membuka mata hatilah semua pihak Masih ada orang yang sangat membutuhkan perhatian kita Terutama beliau juga yang mungkin tidak mampu untuk membedah rumahnya Mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh pihak-pihak terkait ya untuk bisa membedah rumahnya Sangat memperhatinkan dan kita hari ini cuma sampai di terasnya saja Karena mohon maaf saya juga khawatir ya terjadi sesuatu jika masuk ke dalam rumahnya Dengan kondisi lantai yang seperti itu Sebelumnya ada jawaban Tuan? Ya sudah Hari ini Pian senang Pak? Senang Rencananya mau dimakan sendiri Pak? Bisa masak di rumah? Bisa nggak masak? Bisa Selain masak di sini biasanya Bapak? Beli atau gimana Pak? Biasanya beli makanan atau bikin sendiri? Bikin sendiri nggak? Bikin sendiri di dapur Kalau misalkan nggak ada beras di rumah biasanya makan apa? Emang Dengan penghasilan Bapak sendiri ya Pak ya? Hanya mendapatkan sembako yang tidak begitu banyak Kayi Idang sangatlah bersyukur Melihat potret kemiskinan ini Mudah-mudahan para instansi terkait juga dapat membantu meringankan beban Kayi Idang Khususnya tempat tinggal yang terbilang tidak layak uni ini Dari Kabupaten Banjar, Ramadhani MTD Redaksi 8.com melaporkan Terima kasih Terima kasih